Selamat sore, salam dari Bogor, saya Diyapus Pitaloka dari Sifor Ikhrak Indonesia. Bersama kita pada hari ini adalah Bapak Ahmad Zainuddin dari Asosiasi Pengrajin Kayu Jepara. Bapak Zainuddin silahkan untuk memperkenalkan diri Anda. Terima kasih, selamat sore semua. Saya Ahmad Zainuddin dari Jepara, selaku ketua Asosiasi Pengrajin Kayu Jepara dan saya juga pelaku di sektor industri kehutanan dengan branding Mebelana. Tipikal atau karakter dari para pengrajin Jepara itu, kalau dari jumlah tenaga kerjanya 2 sampai 20. Itu mungkin sesuai dengan kriteria dari Kementerian Perindustrian. Jadi anggota dari Asosiasi Pengrajin Kayu Jepara itu memiliki 2 sampai 20 pekerja. Dan kesemuanya mungkin memiliki antara modal 50 juta sampai 300 juta. Itu mungkin beberapa ya. Jadi kalau kita lihat dari komposisinya, kawan-kawan pengrajin itu ya istrinya, ya suaminya saling bau-membau menjadi tim dalam memproduksi suatu produk. Terima kasih. Lalu berapa banyak wanita yang ada di Asosiasi Bapak dan apa peran mereka? Itu bisa kemana-mana, Mbak. Bisa ke keuangan, bisa mungkin pengiriman juga. Juga bisa melakukan proses pengukiran, proses pemotongan kayu, sehingga usaha mereka bisa berjalan. Apakah Bapak maupun Asosiasi Bapak memiliki pengalaman dalam mengejar pendanaan swasta atau private? Dari beberapa kawan yang dalam pendampingan kami di dalam pelatihan permodalan, kita ketemu dengan bagian kredit ya. Di beberapa, ada dari, kalau saya boleh sebutkan ada Bank Jateng, karena memang di Jawa Tengah, terus ada juga Bank BRI, Bank BNI, kita juga melakukan kerjasama dalam pelatihan permodalan. Lalu ada beberapa yang memang mengajukan. Anda dan APKJ baru saja menyelesaikan pelatihan untuk mendongkrak pembiayaan hijau melalui Land Finance Hub ya, Pak. Dan juga telah mendaftar di dalam hub ini. Apakah Bapak ingin berbagi pengalaman mengenai pelatihannya ini ataupun mengenai Land Finance Hub? Ya, platform ini sangat berguna ya. Jadi, memberikan pilihan kepada kami untuk melakukan pengajuan permodalan ya, khususnya bagi kami yang memang sudah punya green, skema hijau ya. Kita punya SPLK, kita sudah melaksanakan aturan-aturan dari pemerintah, tetapi itu tidak cukup. Kita sudah mendaftar, kita sudah senang. Tetapi, bagaimana sih realisasinya gitu lho? Apakah hanya cukup seperti ini? Kita sudah mendaftar, kita sudah punya proyek yang kita ajukan di dalam platform itu ya. Tetapi, kami belum tahu siapa nih yang akan membiaya kami gitu lho. Kalaupun toh nanti sudah paling aman, ya mungkin kita perlu melakukan proses komunikasi dengan mereka. Lebih jauh ya, melakukan proses. Dan kita juga perlu mendapatkan respon dari mereka. Pengajuan yang kita sudah ajukan ini, sampai sekarang belum ada responnya. Terus yang kedua, saya berharap juga investor juga memberikan jaringan buyer yang bisa memberikan peluang bagi kami untuk melakukan proses produksi gitu lho. Sehingga buyer bisa membeli, investor bisa tahu bahwa hubungan antara buyer dan produsen itu terbangun dan dibiaya oleh investor. Itu akan menjadi ideal ya. Dari apa yang sudah dilakukan, pelatihan yang sudah dilakukan bisa kita praktekkan, kita realisasikan, dan kalau memang perlu ada beberapa kawan dari APKC yang bersedia untuk menjadi pilot untuk kegiatan ini. Jadi, saya mohon ada pelatihan lanjutan yang memang tidak hanya dalam tahapan sosialisasi, tetapi dalam ranah praktek dan realisasi. Lalu, apakah Bapak pernah mengemati ada platform yang seperti Land Finance Hub dan kira-kira apa keunggulan yang dimiliki ataupun nilai yang ditawarkan oleh Land Finance Hub ini? Land Finance Hub ini menjadi yang pertama dan saya belum tahu ada platform yang sejenis ini berbasis online yang ada. Jadi, ini yang pertama bagi saya. Dalam peran Bapak sebagai pemilik usaha dan juga ketua di asosiasi APKC, apakah yang Anda harapkan dari Land Finance Hub? Ya, artinya harus memberikan manfaat ya. Jadi, dengan sentuhan teknologi, terus mungkin dengan kemudahan, apalagi kita memang berkomitmen untuk berkomitmen terhadap lingkungan. Artinya juga perlu ada gerakan bersama, tidak hanya dari kami, dari produsen, tetapi dari investor, dari mungkin buyer yang memang benar-benar berkomitmen untuk kehidupan bumi yang lebih baik, lebih hijau, lebih aman untuk generasi kita ke depan, bersama-sama untuk merealisasikan ini. Bagaimana caranya ya? Kami mohon dari Land Finance Hub untuk memfasilitasi ini supaya tujuan ini bisa terwujud dan memberikan kejataraan bagi kami, khususnya ya dari para pelaku industri kecil. Apakah ada yang ingin Bapak tambahkan, khususnya kita melihat banyak sekali para investor dan juga financier yang tergabung di Global Let's Cap Forum Investment Case ini? Jadi, saya berharap mereka bisa melihat langsung, melihat langsung kepada kami ya, melihat proses yang kami jalankan, sehingga mereka akan lebih terbuka, lebih bergerak, lebih sadar untuk benar-benar membantu kami, merangkul kami karena tanpa rangkulan dan kolaborasi yang mereka tawarkan, mungkin kita tidak bisa memujudkan kesejahteraan secara global. Terima kasih Bapak Ahmad Zainuddin atas waktunya, semoga sukses selalu.